Masa tenang pemilu 2024 dimanfaatkan sejumlah tokoh aktivis untuk berekonsiliasi demi persatuan bangsa. Situasi politik yang sempat memanas akibat kontestasi politik pemilu 2024 membuat sejumlah aktivis pro-demokrasi bergerak. Puluhan aktivis 98 menggelar sarasehan aktivis menjaga demokrasi dengan tema dari Reformasi 98 menuju Indonesia Emas 2045, Balai Sarwono, Jalan Mandarasa Kemang, Jakarta Selatan. Hadir dalam acara tersebut Menkom Info Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriyan Sanur, Haris Ruslimoti, Wahab Talaku, Agus Jabo, serta Fahri Hamzah. Dalam konferensi pers, Agus Jabo juga berpesan kepada seluruh aktivis 98 untuk terus menjaga demokrasi dan jangan melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan. Pilihan demokrasi ini tentu menjaga kalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sementara Fahri Hamzah menghimbau untuk masa tenang ini juga tidak perlu lagi berlebih berkampanye yang bisa membuat kegaduhan di masyarakat. aktivis tetap menganggap sudah lah ya, pergerakan data sudah gak mungkin juga ada dan saya kira ini lebih baik kita tenangkan masyarakat gitu. Nah yang kedua yang sebenarnya juga lebih penting adalah kami menganggap bahwa komitmen kita itu adalah kepada Pancasila dan Gunungan Dasar Pertima, kepada konsekusi dan dasar negara, ini sama di semua kita. karena itulah pertarungan ini adalah pertarungan antara anak bangsa yang sama-sama mencintai negeri ini, yang dikatakan oleh Pancasila dan Gunungan kali-kali juga ini adalah pertarungan persaingan antara saudara yang sama-sama mencintai negeri ini, yang sebentar lagi juga akan bersanding kembali untuk kemajuan dan kebesaran bangsa dan negara kita. oleh karena itu jangan dianggap hidup dan mati, ya. apa pertarungan hidup dan mati. dan juga kita jangan terlalu menganggap ini penting-penting apa juga dalam konstitusi ini seolah-olah kalau gak ada kita ini dia mati negara. Udah, gak ada kita ini semua akan berjalan dengan baik-baik saja gitu. jadi jangan terlalu memakai segala cara, mengadalkan segala cara, yang kasar beli pilihan yang itu nanti bisa menyebabkan adanya damage terhadap sistem kita. Jadi misalnya yang kami inginkan, kemudian semuanya kembali come down, ya. misalnya dua hari ini kita istilahnya itu menenangkan diri. Dari Jakarta Tim Liputan Sinto TV melaporkan.